Ini mangkuk apa roti ya? Ih kok bisa dimakan gitu sih? Hmm roti berbentuk mangkuk dan kone kayak gini merupakan salah satu kreasi supaya bentuk roti gak gitu-gitu aja. Nah biar gak penasaran cekidot ikut Unyil lihat cara pembuatan roti unik ini di kota Bandung. Yuk kita kemon! Eh Unyil tunjukin dulu ya bahan-bahannya. Ada tepung terigu, gula, garam, mentega, susu bubuk, ragi, kuning telur, dan pewarna makanan. Campurkan bahan keringnya dulu. Lalu mixer sampai tercampur rata. Terus tambahkan air bersama kuning telurnya deh. Setelah 10 menit masukkan mentega dan garam. Mixer lagi selama 5 menit sampai tercampur rata. Nah kalau adonan sudah kalis dan elastis kayak gini, timbang per 100 gram menjadi adonan yang lebih kecil. Terus campurkan pewarna makanan dan mixer sampai warnanya merata. Setiap warna ditimbang lagi ya, supaya pas saat dibentuk nanti. Aduh, lihat adonan berwarna kayak gini, jadi gemes ya. Oke, it's time to catat adonan. Yeay! Eh, ada yang berbentuk mangkok dan kon es krim. Oleskan mentega pada cetakannya dulu ya, supaya nggak lengket saat dilepas. Gulung-gulung adonan sampai setiap warna menyatu dan menjadi panjang. Lilitkan adonan sampai memenuhi cetakan mangkuk dan kon. Ayo, putar terus. Jangan sampai ada bagian yang berlubang ya. Dalam sehari rumah produksi ini bisa membuat seribu bread bowl dan bread kon lho. Sip deh, sekarang panggang dengan suhu atas 170 derajat dan suhu bawah 180 derajat. Wih, setelah 15 menit, bread bowl dan bread konnya sudah matang nih. Eh, dinginkan dulu ya selama 30 menit. Oh iya, daya tahan roti ini 3 sampai 4 hari pada suhu ruangan. Dua minggu di lemari pendingin dan satu bulan di dalam freezer. Di atasnya bisa ditaruh berbagai macam isian lho. Meski rasa rotinya udah manis dan dibuat warna-warni kayak gini, tapi nggak ada salahnya lho kalau misalnya kita buat sajiannya yang asin. Jadi nggak melulu mesti yang manis. Bisa dibuat dengan pasta kayak gini atau salad sayur seperti ini. Mbul, gimana? Punya unyil sudah jadi nih. Mbul juga udah beres nih. Mantap deh. Kita cari es krim dulu yung Mbul. Udah mendung nih. Nanti keburung hujan lagi. Eh, ada Pak Ogah. Mau kemana, Pak? Kok bawa-bawa taneman? Ya dong, dapet dari kebun orang nih. Tapi belum punya port. Makanya Pak Ogah mau cari port yang keren. Cari aja di pasar. Banyak kok, Pak. Pak Ogah nggak mau beli. Maunya gratisan. Haaah, mana ada yang gratis, Pak? Aduh. Yaudah, kita duluan ya, Pak. Loh, Pak Ogah ngapain di sini, Pak? Katanya mau nyari pot. Udah ketemu, gratis lagi. Lagian Mbul nggak bilang punya pot keren. Hah? Pot apaan, Pak? Tuh. Aduh, itu kan adonan roti, Pak. Aduh. Tuh. Tuh.